Halo guys, welcome back to my channel guys So, hari ini Anda bersama saya, Asrilin Sengen Dalam channel Asrilin Official So, bagi anda Yang sudah subscribe channel saya Jangan lupa Untuk teruskan support Dan bagi anda Yang baru saja Melihat ataupun nonton Video saya, jangan lupa Subscribe, kasih like Kasih share Oke guys, kasih share Yang kamu ketawa barengan si perambut Eh, coba ya Ben, ini nah Nah, aku tinggal coba belah-belah Sebelum itu, apakah kita tengok dulu ini Oke guys Hari ini, pacikmu mau marah Hmm? Pacikmu mau marah, bolehkah? Pacikmu mau marah pasal Orang yang tidak pakai emas Bukanlah si yang mau cakap yang Apa? Bukanlah si yang mau cakap Si yang mau cakapnya Bukanlah si yang mau cakap yang Pasal pakai emas ini tidak bagus Bagus buat pakai emas ini Cuma panas lah, tapi Itulah, kamu pikir-pikir juga Bahkan kamu punya Kamu punya Efek itu Kau pikir Kau kebal daripada itu Virus kah? Kau tidak mau pakai Kau tidak mau pakai emas Hei Ini saya tujukan bagi segelintir lah Ada sesetengah orang yang Masuk pergi mall Yang asia nampak Tidak pakai emas Dia pikir Dia itu kebal Nah bosku Virus itu Tidak meningurang itu Tidak Dia tengok kau Bangsa apa Dia tidak tengok kau agama apa Dia tidak tengok kau punya umur Kalau kau cuai Dia malah kat Jadi itulah Pasanan Pak C Sebelum Pak C Gunting rambut besok Pasanan Pak C Sama kamu semua Pakai emas Patuhi Laba Apa yang Itu kementerian Kesehatan Sudah kasih Bagi itu S.O.P Jangan juga Kamu kasih karas Kepala Kamu Kamu bilang Mau sapat Kasih abis itu PKP PKPB Tapi kamu sendiri Yang karas Kepala Kalau kamu Kena jangkit Nah Bukan saja Kasih Apa Bukan saja Kasih Baaya Orang lain Paling utama Kau punya Keluarga Bos Ini dengarlah Nasihat Pak C Dengar Nasihat Pak C Kamu ini Kamu Pakai lemas Kalau mau pergi Mall Dan Yang paling Penting lagi Untuk yang Nasihat Pak C Yang kedua Pak C Mau Pasal Tapi itu Pasal Social Distancing Ataupun Jarak Penjarakan Social Saya nampak Pak Karena Karena Saya ini Bekerja di mal Juga Saya nampak Anduk Pak Indah Pak Jaraknya Rapat Rapat Sudah Kena bagi itu Garisan Macam Macam Tidak Tidak Ditinggok Itu Garisan Dilanggar Sejak Nah Bosku Kalau Kamu Kena Itu Virus Bukan Saya Minta Minta Kamu Kena Tapi Oleh karena Kecuaian Kamu Dan Kamu Kena Itu Virus Menyasal Tidak Barguna Bosku Jadi Patuhilah Itu Dua Dan Yang Ketiga Pakailah Itu Pembasu tangan Itu Encenti Tajor Itu Setiap Kedai Yang kamu Masuk Itu Ada Disediakan Misalnya Jangan Kamu Tengok Macam Kamu Tidak Nampak Orang Itu Setiap Kedai Sudah Kedai Kamu Pakailah Ini Kamu Nampak Sudah Sudah Kamu Tidak Wujud Itu Benda Di Sana Kamu Ikut Pak Bos Kamu Sang Sudah Untuk Begitu Begini Di Tangan Tangan Begitu Untuk Kebaikan Kamu Juga Susah Juga Yang di Pace Bagi Nasihat Sama Kamu Yang Membuat Pasal Basal Sudah 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 Tidak pak jual kalau yang Lebih muda dari pacik Ini yang lagi tua dari pacik Bayang membuat Dan ada juga lah segelintir yang muda-muda Daripada pacik yang membuat Jangan jual kamu trik bosku Dan yang keempat Ikutlah Sopi kadai yang sudah Kena bagi, kalau bilang Kasih scan, scan lah Itu QR code itu Kalau tidak dapat, sakap laba Ada juga tempat tulis nama Tulis nama sana Jangan main masuk Sejak macam Macam yang sebelum ini Yang belum ada, itu virus Nah bosku Yang macam kami kerja Macam yang di mall ini Yang kena marah Bukan kau Yang kena marah kami Kami yang kena tanya Kenapa kau kasih masuk Itu Indah kau cek su Indah kau suruh tulis Masalahnya bosku Sudah kami suruh Tapi ada segelintir orang ini Yang Anggap macam Saya bayi ini Min masuk Sejak kau Nah bosku Bah pikir juga kau Bosku Bah pikir juga kau Oke Dan saya rasa Itu saja nasihat Acik muar ini Dan Terima kasih yang sudah menonton Saya punya video Arap-arap ini Memberi Manfaat Kepada anda semua Dan yang menonton Dan last sekali Jangan lupa subscribe Like Dan share Kita jumpa Di episode yang akan datang Acik baki nasihat lagi Bye-bye 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 Bye-bye